Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selamat datang semuanya di perkulian kita Jaminan kualitas pakar lunak untuk pertemuan kedua Nah, untuk kuliah pada pertemuan kedua ini Kita selanggarakan dengan cara asinkronus Melalui aplikasi e-learning di Unjani Jadi, untuk materi kita yang kedua ini adalah Mengenai software quality challenge Atau tantangan apa saja yang ada pada software quality Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan awal ya Berarti memang perangkat lunak itu Yang kita inginkan adalah perangkat lunak yang berkualitas Tentunya kalau kita ngomongin masalah kualitas Ini dilihat dari sisi produk dan dari sisi proses Jadi, tidak dipungkiri bahwa the nature of software Bilang bahwa proses perangkat lunak akan mempengaruhi produk perangkat lunak Nah, sehingga kalau misalnya kita membangun perangkat lunak Dengan proses yang baik, maka hasil produk pun juga akan baik Dan itu berlaku untuk perangkat lunak ya Kalau untuk industri yang lain, misalnya pabrik handphone dan lain-lain Itu juga kemungkinan besar terpenuhi ya Tapi tidak 100% Namun kalau di perangkat lunak itu dijamin karena memang Masuk ke dalam the nature of software Oke, kalau kita merujuk pada industri ini ya Industri objek yang tangible Misalnya industri handphone, televisi, mesin cuci, rice cooker, dan lain-lain Nah, tentunya mereka akan memiliki suatu jaminan dari produk yang mereka luncurkan Biasanya bentuk jaminan itu adalah bentuk dari garansi Jadi apabila ada cacat saat produksi Maka produk cacat itu akan diganti Sebagai contoh, misalnya disini kita punya TV merek Toshiba Atau merek Cina Dimana televisi merek Cina tersebut biasanya memberikan Opsi untuk garansi panel dalam waktu 3 tahun Jadi memang selama 3 tahun itu Panel itu digaransikan Dan garansi itu biasanya bisa berupa Ganti panel baru Ganti panel baru Atau perbaikan, servis, dan lain sebagainya Nah, tentu saja jaminan ini Tidak semata-mata gratis Ada memang harga yang dibayarkan Misalnya harga produknya memang mahal Contoh lain, misalnya kita perhatikan produknya Apple Jadi zaman dulu itu Apple itu bukan cuma berjualan produk Tapi mereka juga berjualan layanan Artinya di luar negeri layanan Apple itu Apabila produk mereka bermasalah Maka akan diganti unit Jadi tidak diservis Namun diganti dengan unit yang lebih baru Atau yang terbaru Nah, setiap masing-masing produsen Yang memproduksi barang elektronik Dan lain-lain itu pasti mereka memiliki Desain komponen yang berbeda-beda Dan memiliki aturan produksi yang berbeda-beda Namun perbedaan-perbedaan itu tidak lain Tujuannya adalah untuk menyajikan Produk yang berkualitas Sehingga masyarakat itu ketika membeli produk mereka Memang benar-benar sesuai dengan harga yang ditawarkan Sering kita bilang work to buy Atau work to value dan lain-lain Jadi kurang lebih seperti itu Nah, namun memang Kalau kita ngomongin produk ya Mau itu produk elektronik Termasuk produk perangkat lunak Sebenarnya tidak ada jaminan juga Bahwa produk-produk yang kita beli itu Memiliki Tidak memiliki kekurangan sama sekali Artinya produk apapun itu Mereka pasti memiliki kekurangan Namun memang Letak kekurangan itu Tidak tahu ada di mana Bisa jadi kekurangan itu Memang terletak pada panel Mungkin untuk TV gitu ya Atau terletak pada Kualitas Kamera Untuk handphone Nah, kalau di software Memang macam-macam ceritanya Jadi memang tidak ada jaminan Bahwa memang Perangkat lunak itu Menghasilkan kualitas yang sama Walaupun perangkat lunak yang diciptakan itu Kategorinya sama Artinya Contoh lain Kita mungkin menginstall Beberapa aplikasi chatting Di handphone kita Ada whatsapp mungkin Ada discord Dan lain-lain Nah, masing-masing developer itu Memiliki Suatu standar sendiri Untuk menjamin Bahwa produk mereka yang Akan mereka kasih ke konsumen itu Berkualitas Namun memang Tidak ada yang sempurna ya Apalagi Mengenai perangkat lunak Sebagus-bagusnya Perangkat lunak dibuat Sehebat-hebatnya Orang yang membuat Sebaik-baiknya proses yang Dikelola Dalam perangkat lunak Tentunya tidak mungkin Perangkat lunak yang dibuat itu Terbebas daripada Cacat atau kekurangan Atau Bak Itu pasti ada Ya, banyak lah Misalnya Kita katakan Produk Yang Industri paling terkenal Di dunia Google Google banyak Membuat aplikasi Dimana aplikasi mereka itu Dikatakan berkualitas Namun Google juga banyak Menggugurkan Beberapa development Aplikasinya Ya Sehingga Hanya bertahan Kurang lebih Setahun, dua tahun Atau tiga tahun saja Ya, contohnya Google dulu punya Platform cloud gaming Yang namanya Stadia Stadia adalah Project optimisnya Google Untuk membuat Platform cloud Ya, gaming Namun hanya bertahan Dua tahun atau tiga tahun Akhirnya platform tersebut Di-shutdown Nah, disini kita Berbicara kualitas itu Bukan hanya masalah Kualitas dari produknya Produknya memang Benar-benar Bagus atau tidak Tapi kita ngomongin Kualitas dari sisi user juga Ya Walaupun produk yang dibangun Itu bagus Tapi tidak ada yang menggunakan Itu juga percuma Lalu kita Melihat banyak Developer-developer Yang memang selalu Mengupdate aplikasi Yang mereka buat Ya Mungkin tiap minggu Kita sering menjumpai Ada aplikasi Di handphone kita Itu selalu update Nah, update itu Tidak lain Tidak bukan Untuk mengatasi Bug atau penambahan Fitur-fitur terkait Ya Nah, hal itu Dikarenakan Memang Banyak Produsen Ponsel Yang menggunakan Kombinasi berbeda Dari hardware Katakanlah Ada yang Menggunakan Prosesor Snapdragon Ada yang pakai Mediatek Ada yang pakai Uni SoC Dan lain-lain Dan digabungkan Dengan hardware-hardware Yang berbeda Meraknya Sehingga Compability Dari hardware itu Akan mempengaruhi Dari jalannya software Jadi Software itu Dia tidak Independent Software itu Berjalan di atas Hardware Atau berjalan di atas Perangkat lunak Perangkat keras Maka kalau tidak ada Perangkat keras Maka tidak akan mungkin Ada yang namanya Perangkat lunak Perangkat lunak itu Tidak akan mungkin Bisa berjalan Tanpa ada perangkat keras Nah, untuk itulah Para developer itu Biasanya menyesuaikan Kembali Aplikasi yang mereka buat Untuk perangkat lunak Yang baru Kalau kita berbicara Mengenai perangkat lunak Yang ada pada Ponsel kita Yang mau itu Android Ataupun di iOS Nah, jadi memang Tidak Tidak ada yang namanya Bebas dari kekurangan Atau bebas dari cacat Karena ini Ngomongin masalah bug Maka bug itu Memiliki karakteristik Yang dia bisa Penyakitnya berpindah-pindah Kadang-kadang Diperbaiki di sisi kiri Dia muncul di sisi kanan Diperbaiki di sisi kanan Dia muncul di atas Diperbaiki di atas Dia muncul lagi di sisi kiri Dan lain sebagainya Dan seterusnya Sehingga memang Bug itu Tidak akan mungkin Dihilangkan Ya, maka tidak ada Yang bisa Menghilangkan bug Karena bug Dalam suatu perangkat lunak Itu tidak hanya Disebabkan oleh Perangkat lunak itu sendiri Bisa jadi Disebabkan oleh Perangkat kerasnya Ya Atau disebabkan oleh Jaringan komputer Atau jaringan internet Yang kurang baik Ataupun juga Dapat disebabkan oleh Para penggunanya Yang tidak bisa Menggunakan perangkat lunak Tersebut Jadi yang namanya Bug itu Pasti akan selalu ada Dan Kita harus Yakin bahwa Sebagus-bagusnya Perangkat lunak Yang kita buat itu Tidak mungkin terbebas Dari yang namanya Cacat atau kekurangan Jadi kita Sebagai developer Harus meyakinkan Juga bahwa Ke user ya Dan harus mengedukasikan Ke user juga Bahwa perangkat lunak kami Sudah kami buat Dengan sebaik mungkin Memenuhi standar-standar Kualitas yang sudah ada Namun memang Tidak terbebas Dari cacat atau kekurangan Nah harapannya Cacat atau kekurangan itu Itu Hanyalah Cacat atau kekurangan Minor saja Gitu ya Kalau sudah Cacat atau kekurangan Mayor itu mungkin Akan sulit diterima Oleh user Namun apabila Ada cacat Atau kekurangan yang minor Semua itu Masih bisa dimaklumi Nah apa perbedaan Industrial product Dengan software product Yang pertama Perbedaan dari Sisi complexity Ya Nah kalau kita Ngomongin industrial product Maka kita ngomongin Yang namanya Tangible object Benda yang bisa kita lihat Bisa kita rasakan Ya Contohnya Di sini Saya punya Apa ini Kipas angin portable Merek Crisbo Nah ini adalah Salah satu Produk Yang dikeluarkan oleh Industrial product Dimana di sini Di impor oleh PT S hardware Dari Crisbo Nah produk kompleksitas Kalau kita udah ngomongin Yang benda-benda tangible Ini bisa diukur Jadi dia bisa diukur Misalnya ini Diameter kipasnya Sekian milimeter Lalu ada Tiga pengaturan Tombol Tombol On-offnya Di belakang Lalu dia punya Capit di sini Nah ini bisa kelihatan Bisa kita Rasakan lah Nah lalu Produk-produk Yang lahir dari Industrial product Ini gak mungkin Bisa menjalankan Semuanya Dia hanya menjalankan Sebatas kapasitas Dia aja Misalnya ini kipas Kipas ya Hanya untuk Mengeluarkan Udara Atau Dia akan berputar Sehingga memberi Udara Memberi aliran udara Yang deras Ke kita Sehingga kita merasa Ada udara Yang terasa dingin Namun Gak mungkin Kipas angin ini Berubah jadi Teflon Misalnya untuk masak Jadi dia Hanya memiliki Suatu fungsi Tertentu saja Jadi tidak ada Yang namanya Satu produk Tapi bisa semuanya Itu gak ada Kalau di produk Industri Nah tapi Kalau perangkat lunak Bisa jadi Satu produk itu Bisa semua Katakanlah Google deh Kita punya Satu produk besar Yang namanya Google Google ada Banyak produknya Ada Google Maps Ada Google Doc Ada Google Education Ada Google Searching Engine Dan lain-lain Dan lain-lain Jadi Bisa dikembangkan lagi Menjadi Berbagai macam Fungsi yang bisa Kita pakai Nah itu Kalau perangkat lunak Jadi Kompleksitynya Berbeda Kalau industri produk Itu Dia fokus terhadap Satu hal yang dikerjakan Atau beberapa Hal saja Dan itu Sudah Seperti itu Sulit Atau Hampir Tidak bisa Untuk dikembangkan Menjadi Produk yang memiliki Fungsi yang berbeda Karena memang Dia tidak mungkin Secanggih-canggih Apapun Produknya Namun Kalau perangkat lunak Itu Bisa Nah lalu Dalam Pembuatannya Biasanya Pembuatan Produk dari Industrial ini Memerlukan Suatu Mesin Dan mesin itu Sudah memiliki Suatu Standarisasi Sehingga Ketika Ada produk Yang ingin Diciptakan Produk baru Yang ingin Diciptakan Maka dia Harus membuat Mesin lagi Untuk menciptakan Produk baru tersebut Misalnya Ingin membuat Suatu kipas Bentuknya Kayak gini Maka Pasti ada Mesin cetaknya Untuk mencetak Komponen-komponen Plastik Yang ada Pada kipas ini Nah Kalau misalnya Mau membuat Kipas dengan Model yang berbeda Berarti harus ada Mesin yang Mencetak Komponen plastik Untuk Kipas Yang bentuk Yang berbeda Dengan bentuk Yang berbeda Sehingga Menciptakan Mesin itu Juga Mahal Makanya Kita akan Selalu melihat Kipas Kipas Crossbow Ini Ini akan Selalu eksis Kipasnya Bahkan Sampai 10 Atau 20 tahun Kedepan Jadi Bentuknya Gini-gini Aja Nah Namun Kalau Operasional 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 Banyak Pengembangannya Ya Dulu Kita Kena Operasional Biasa Aja Kita Install Di server Terus Dijalankan Kemudian Ada yang namanya Cloud Lalu kita Install Di VPS Virtual Preper Server Terus Dijalankan Kemudian Sekarang Ada Docker Ada Kubernetes Dimana Itu adalah DevOps Untuk Deployment Dimana Kita tinggal Mendeploy Package-package Dari Aplikasi Yang kita Pakai Dalam Arsitektur Microservice Dan seterusnya Kita Gak Tahu 10 Atau 20 Tahun Kedepan Itu Mungkin Cara Mengoperasikan Perangkat Lunak Itu Bisa Berbeda Jadi Memang Operasional Dalam Apa Mengoperasikan Perangkat Lunak Itu Bisa Menjadi Lebih Dari Satu Yang Kedua Product Visibility Tadi Saya Udah Singgung Sedikit Mengenai Ini Product Tangible Yang Mana Produknya Terlihat Atau Tampak Bisa Kita Ukur Misalnya Kita Tekan Sedikit Di area Sini Kita Bisa Rasakan Bahwa Ini Kualitas Plastiknya Tebal Kita Tekan Sedikit Disini Ini Area Plastiknya Tipis Dan Lain-lain Namun Kalau Perangkat Lunak Dia Adalah Intangible Product Maka Tidak Ada Yang Bisa Ditekan Tidak Ada Yang Bisa Dirasakan Artinya Tidak Bisa Dirasakan Oleh Indra Perasa Kita Hanya Bisa Dinikmati Secara Experiencenya Aja Dan Dinikmati Fungsi-fungsinya Dan Apabila Fungsi itu Sudah Berhasil Dieksekusi Maka User Mendapatkan Manfaatnya Langsung Sampai Disitu Doang Nah Kalau Di Produk Industri Kalau Misalnya Ada Produk Yang Cacat Itu Sebenarnya Bisa Terdeteksi Selama Proses Pembuatan Karena Dia Terlihat Misalnya Waktu Komponen Plastik Kipas Ini Dicetak Akan Mudah Sekali Kita Melihat Bahwa Ada Komponen Yang Mungkin Kurang Cetak Tadinya Yang Ini Ada Bulatan Warna Abu-abu Ternyata Pas Dicetak Kurang Satu Atau Dicetaknya Tidak Sempurna Tidak Menghasilkan Lingkaran Tapi Hanya Setengah Lingkaran Misalnya Jadi Secara Visuality Itu Terlihat Jelas Bahwa Ada Yang Cacat Kalau Misalnya Perangkat Lunak Agak Sulit Melihat Apakah Ini Cacat Atau Tidak Karena Misalnya Kita Install Baik-baik Aja Kita Mainkan Baik-baik Aja Bahkan Misalnya Ada Video game Yang kita Mainkan Itu Kayaknya Lancar-lancar Aja Namun Bagi Sebagian Orang Ketika Dia Memainkan Video game Itu Akan Ditemukan Banyak Sekali Cacat Misalnya Ada Suatu Tempat Dimana Tempat Itu Membuat Pahlawan Yang Atau Karakter Yang Dia Jalankan Di game Itu Stuck Tidak Bisa Bergerak Atau Ada Ada Suatu Tempat Ketika Dia Memasuki Area Untuk Melawan Boss Ternyata Boss Tidak Muncul Dan Lain-lain Sehingga Memang Mungkin Cacat Itu Dari Awal Sudah Ada Di Situ Tapi Ada Yang Merasakan Ada Yang Tidak Karena Tadi Perangkat Lunaknya Tidak Kelihatan Perangkat Lunak Itu Tidak Kelihatan Secara Visibility Dia Tidak Kelihatan Jadi Untuk Mendeteksi Kekurangan Atau Cacat Dalam Artian Ini Itu Untuk Produk Perangkat Lunak Sangat Sulit Diperlukan Suatu Sudut Pandang Yang Berbeda Artinya Sudut Pandang Itu Tidak Cukup Hanya Dengan Penglihatan Biasa Saja Karena Memang Dia Harus Dirasakan Dia Harus Disesuaikan Dengan Fungsinya Dan Dia Harus Memang Benar-benar Bisa Dieksekusi Dengan Baik Ya Karena Kita Tahu Bahwa Kemarin Kita Sudah Membahas Bahwa Perangkat Lunak Itu Do The Right Thing Dan Do The Things Right Jadi Mengerjakan Sesuatu Yang Benar Dan Mengerjakan Dengan Benar Terhadap Sesuatu Lalu Perbedaan Yang berikutnya Adalah Development Dan Proses Development Jadi Untuk Produk Itu Biasanya Ada Yang Namanya Product Development Ya Ada Product Production Planning Ada Manufacturing Untuk Industrial Product Nah Kalau Misalnya Perangkat Lunak Development Beda lagi Kita Menggunakan Software Development Lifecycle Yang Kita Sering Pelajari Dan Kita Sering Dengar Juga Kita Pelajari Juga Kemarin Di Mata Kuliah RKS Perangkat Lunak Dan Di Mata Kuliah Terkait Dengan Software Engineering Engineering Nah Jadi Memang Itulah Perbedaannya Antara Industrial Product Dengan Software Product Jadi Pertama Dari Sisi Kompleksitas Ya Kedua Dari Visibility Dan Yang ketiga Dari Development Production Process Tapi Itu Sama Sama Product Ya Artinya Setiap Product Digunakan Oleh Orang Atau User Dimana User Berharap Sesuatu Yang Baik Dari Product Itu Sehingga Product Itu Memang Dia Butuhkan Kalau Product Industrial Gak Cuman Dibeli Kemudian Disimpan Di Lemari Kalau Bisa Memang Digunakan Dengan Baik Karena Memang Itu Memenuhi Kebutuhan Nah Oke Disini Product Development Dan Proses Seperti Apa Dalam Industrial Product Yang Pertama Ada Fase Pengembangan Product Disitu Di Industrial Product Ada Juga Yang Namanya Penjamin Kualitas Atau Quality Assurance Nah Ketika Misalnya Apple Mau Menciptakan Product Baru Namun Tidak Mungkin Product Itu Tidak Ada Fase Pengembangan Product Karena Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ketika Ada Mesin Cetak Yang Harus Diciptakan Itu Memerlukan Cost Yang Tinggi Sedangkan Memang Sekali Itu Diciptakan Itu Akan Diproduksi Secara Masa Nah Kita Ambil Contoh Yang Simple Untuk Pengembangan Product Mungkin Teman-teman Tau Yang Namanya Product Gaming Nintendo Switch Dari Lahir Nintendo Switch Itu Memiliki Kekurangan Ya Dari Untuk Masalah Controllernya Dimana Controller Tersebut Itu Sering Mengalami Yang Namanya Drifting Drifting Itu Artinya Tidak Kita Apakan Itu Joysticknya Bergerak Sendiri Nah Itu Namanya Drifting Nintendo Switch Udah Exis Di Dunia Ini Hampir 7 Tahun Dari 2013 Kayaknya Hampir 10 Tahun Namun Apakah Drifting Itu Teratasi Dengan Tidak Karena Memang Diciptakan Seperti Itu Pengembangan Produknya Walaupun Sekarang Ada Teknologi Yang Namanya Hall Effect Dimana Akan Mencegah Drifting Analog Itu Dibikin Menggunakan Magnet Namun Tetap Nintendo Tidak Mengeksekusi Itu Karena Memang Mesin Cetak Yang Harus Mereka Produksi Itu Mahal Sempat Waktu Itu Di Berapa Negara Eropa Ada Yang Melayangkan Gugatan Terhadap Cacat Produknya Nintendo Tersebut Nah Sehingga Nintendo Memiliki Kebijakan Bahwa Apabila Ada Joystick Yang Mengalimin Drifting Dikembalikan Pada Mereka Dan Mereka Akan Ganti Itu Dengan Yang Baru Ya Walaupun Sekarang Diganti Yang Baru Tetap Drifting Juga Karena Itu Cacat Bawaan Hardware Dari Akhir Atau Dulu Ada Beberapa Handphone Juga Yang Suka Ada Ghost Touch Ghost Touch Itu Adalah Suatu Penyakit Dari LCD Dimana Kalau Kita Tekan Di Suatu Tempat Dia Sebenarnya Memilih Di Tempat Lain Atau Banyak Sekalilah Isilah Di Pasal Pengelan Produk Itu Nah Disitu Memang Seharusnya Ada Yang Namanya Designer Dan Penjaminan Kualitas Namun Walaupun Tetap Ada Orang Orang Yang Hebat Di Balik Pengembangan Nintendo Switch Masih Juga Produk Yang Disiptakan Itu Kurang Oke Padahal Sudah Ada QA Sudah Ada Macem-macemnya Mereka Sudah Punya Prototype Juga Diuji Dengan Cara Yang Macem-macem Tapi Tetap Disitu Ada Kekurangannya Jadi Di Industrial Product Ada Yang Namanya Pengembangan Product Product Yang Akan Dilaunching Gak Mungkin Hanya Dilaunching Dulu Tapi Dia Di Reset Dulu Nah Itu Fase Pengembangan Product Lalu Yang Kedua Ada Perencanaan Produksi Jadi Setelah Ada Pengembangan Product Dan Product Itu Sudah Oke Prototype Diuji Prototype Sudah Oke Dan Selesnya Maka Masuk Kedalam Yang Namanya Produksi Product Nah Selama Proses Ini Alat Alat Atau Bahan Bahan Dirancang Dan Disiapkan Dan Memang Akan Dibangun Nantinya Menggunakan Mesin Sehingga Bisa Menghasilkan Produk Yang Banyak Yang Bisa Diciptakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Konsumen Nah Disitu Gak Mungkin Juga Bagian QA Memeriksa Produk Satu Satu Misal Produksi Yang Remeh Temeh Aksesoris Handphone Charger Handphone Misalnya Ada Suatu Perusahaan Dimana Perusahaan Itu Bisa Menghasilkan 10.000 Charger Handphone Dalam Waktu Satu Jam Itu Bukan Hal Yang Mustahil Karena Memang Kebutuhan Charger Itu Tinggi Karena Handphone Itu Untuk Satu Tipe Diciptakan Untuk Seluruh Dunia Itu Bisa Mungkin Berjuta Juta Unit Maka 10.000 Itu Diciptakan Gak mungkin Curiosity Assurance Ngecek Satu Satu Pasti Akan Ada Sampling Ada Sampling Yang Diambil Mungkin Dari 10.000 Itu Diambil 100 Secara Acak Dimana Apabila 100 Itu Ternyata Oke Semua Berjalan Sebagaimana Dengan Mestinya Maka Diasumsikan 10.000 Produk Yang Dihasilkan Tadi Atau 10.000 Charger Yang Dihasilkan Tadi Itu Semuanya Baik Baik Saja Apakah Benar Baik Baik Saja Tidak 10.000 Produksi Belum Tentu Baik Baik Aja Ketika Sudah Dikemas Ketika Sudah Dipasarkan Dan Sampai Ketangan Konsumen Bisa Jadi Produk Tadi Itu Ada Yang Cacat Makanya Industrial Produk Itu Sering Memberikan Yang Namanya Garansi Nah Lalu Yang Ketiga Adalah Manufaktur Disitu Juga Ada Bagian Kienya Jadi Setiap Pengembangan Produk Ada Kienya Perencanaan Produk Ada Kienya Manufaktur Juga Ada Quality Assurance Ya Kita Bisa Bilang Bahwa Itu Adalah Divisi Atau Orang Yang Menguji Kualitas Dari Produk Yang Mereka Hasilkan Yang Dihasilkan Nah Pada Pada Pras Manufaktur Ini Kienya Diterapkan Untuk Mendeteksi Apakah Produk Itu Gagal Atau Tidak Ya Cacat Produk Atau Tidak Dan Lain Lain Ya Sekali Lagi Dalam Manufaktur Gak Mungkin Juga Semua Produk Itu Layak Untuk Dipasarkan Ada Juga Produk Yang Tidak Layak Maka Produk Yang Tidak Layak Itu Bisa Diperhentikan Peredarannya Dan Tidak Disebarluaskan Kembali Ke Konsumen Nah Untuk Masalah Ini Kita Punya Contoh Dulu Ada Yang Namanya Samsung Perusahaan Terkenal Korea Menciptakan Samsung Galaxy Note 8 Ya Dulu Itu Launching Fiturnya Bagus Banget Zaman Dulu Dan Peminatnya Banyak Sudah Diproduksi Jutaan Unit Namun Ternyata Produk Tersebut Memiliki Masalah Pada Baterai Ada Ratusan Atau Bahkan Ribuan Baterai Dari Samsung Galaxy Note 8 Ini Yang Meledak Dan Banyak Diantaranya Yang Meledak Di Pesawat Sehingga Ada Larangan Waktu itu Di Pesawat Untuk Membawa Ponsel Samsung Jenis Ini Dan Itu Juga Awal Mula Diberlakukannya Di bandara Tidak Boleh Membawa Baterai Mau Itu Powerbank Baterai Apapun Bahkan Handphone Pun Disarankan Untuk Dimatikan Ketika Di Pesawat Karena Dikawatirkan Akan Ledak Baterainya Nah Setelah itu Apakah Samsung Tetap Melanjutkan Produksinya Tidak Samsung Galaxy S8 Itu Hanya Bertahan Beberapa Bulan Saja Dan Samsung Akhirnya Memberhentikan Produk Tersebut Jadi Tidak Dijual Lagi Nah Bagaimana Dengan Produk Samsung Yang Sempat Dijual Nah Itu Biasanya Diambil Oleh Pihak Ketiga Nanti Mereka Membuat Semacam Baterai Pengganti Dan Akan Mengganti Baterainya Namun Tidak Banyak Karena Waktu Itu Samsung Baru Sempat Dari Jutaan Yang Sudah Diproduksi Hanya Puluhan Ribu Yang Baru Dijual Yang Sudah Sampai Ketangan Konsumen Sisanya Itu Mungkin Mereka Hancurkan Karena Itu Produk Gagak Apakah Samsung Berniat Untuk Menggantikan Baterainya Saja Tidak Juga Karena Memang Untuk Mengganti Baterai Itu Diperlukan Pengembangan Produk Lagi Mereka Membutuhkan Riset Lagi Dan Lain Sebagainya Sehingga Itu Juga Memakan Waktu Yang Lama Bisa Jadi Mungkin Baterai Yang Mereka Revisi Itu Menjadi Tidak Cocok Mungkin Dengan Handphone Samsung Galaxy Note 8 Yang Mereka Ciptakan Sehingga Mereka Lebih Baik Menghancurkan Produksinya Atau Memberhentikan Produksinya Lalu Menciptakan Generasi Yang Baru Secepatnya Nah itu Adalah Contoh Kita Untuk Industrial Product Kalau Software Product Gimana Kurang Lebih Mirip Aja Ada Pengembangan Produknya Juga Disini Juga Bisa Jadi Kita Membuat Prototype Dulu Tergantung Dari SDLC Yang Kita Pakai Kemudian Prototipenya Disesuaikan Kembali Dengan Kebutuhan User Prototype Disini Artinya Bisa Jadi Kita Mau Membuat Aplikasi E-learning Misalnya Dimana E-learning Itu Belum Jelas Kebutuhannya Maka Kita Coba Untuk Mendevelop E-learning Menggunakan Open Source Itu Adalah Prototype Prototype Itu Akan Dievaluasi Oli User Sehingga Prototype Tersebut Menghasilkan Sesuatu Yang Utuh Dan Yang Benar Jadi Ada Sisi Pengembangan Produknya Juga Ada Juga Disitu Tim Menjamin Kualitas Juga Karena Memang Pengembangan Produk Itu Harus Istilahnya Teratur Tidak Boleh Misalnya Tiba-tiba Langsung Koding Tidak Boleh Kebutuhannya Itu Kurang Apa Kurang Valid Atau Ambigu Dan lain Sebagainya Jadi Tetap Ada Disitu Ada Yang Namanya Pengembangan Produk Lalu Ada Juga Perencanaan Produksi Produk Bedanya Disini Adalah Perangkat Lunak Yang Dibuat Itu Menggunakan Software Development Lifecycle Dan Memang Disesuaikan Dengan Fungsi-fungsi Yang Diinginkan Oleh Usernya Jadi Bisa Jadi Dalam Perencanaan Produk Ini Developer Langsung Customer Atau User Langsung Berinteraksi Dengan Aplikasinya Nah Dikatakan Disini Mungkin Perencanaan Produk Ini Tidak Terlalu Diperlukan Tidak Terlalu Terlihat Di fase Perangkat Di Pengembangan Perangkat Lunak Karena Memang Perangkat Lunak Itu Dia Bukan Lebih Keperencanaan Produk Tapi Lebih Ke Development Jadi Lebih Ke Development Jadi Di Dalam Fase Perencanaan Produksi Produk Ini Diganti Dengan Fase Development Jadi Yang Saya Jelaskan Tadi Itu Fase Development Sebenarnya Nah Di fase Development Gimana Ya Sama Pasti Ada Team QA Jadi Dikatakan Disini Bahwa Untuk Perencanaan Produksi Produk Fase Ini Tidak Diperlukan Untuk Produksi Perangkat Lunak Karena Tidak Ada Perencanaan Produk Tapi Adanya Development Produk Jadi Perangkat Lunak Itu Tidak Perlu Juga Diproduksi Secara Masal Karena Kita Cuma Butuh Salinannya Doang Ibaratnya Kita Membuat Sistem Akademik Di Suatu Kampus Kita Tinggal Kopi Aja Lalu Kita Bisa Terapkan Di Kampus Yang Lain Dengan Menggantikan Labelnya Aja Atau Logo-logo Terkait Jadi Tidak Perlu Produksi Yang Banyak Dan Terus-menerus Jadi Diganti Dengan Fase Development Yang Membangunnya Cukup Satu Maka Bisa Dengan Mudah Akan Direplikasi Lalu Perangkat Lunak Akan Ada Proses Manufakturnya Juga Perangkat Lunak Perlu Dijual Kalau Misalnya Kita Ingin Menjual Perangkat Lunak Untuk Handphone Kita Jual Di Playstore Atau Di Iostore Atau Di Microsoft Store Dan Lain Sebagainya Maka Kita Akan Menjual Di Situ Nah Namun Memang Proses Manufakturnya Bukan Kayak Manufaktur Industrial Product Dimana Barang Itu Harus Dipaket Dulu Dibungkus Kemasannya Harus Bagus Itu Enggak Tapi Memang Karena Bentuknya Perangkat Lunak Sehingga Perangkat Lunak Itu Hanya Disalin Aja Ke Perangkat Keras Yang Kita Miliki Jadi Proses Manufakturnya Ini Lebih Simple Production Itu Akan Lebih Simple Nah Karena Karena Memang Tidak Tidak Bisa Kelihatan Secara Fisik Maka Proses Manufaktur Ini Agak Sulit Dilakukan Untuk Menemukan Cacatnya Jadi Cacat Itu Agak Sulit Jadi Dan Software Dan Ini complexity itu untuk super product biasanya memang banyak apa untuk produk yang kompleks dan banyak juga operasinya itu bisa menjadikan defect itu ada di mana-mana kalau di industrial product itu juga bisa terjadi defect di mana-mana namun untuk complexity dari defectnya itu tidak sebanyak complexity dari defect untuk software product karena tadi ya kelihatan langsung kemudian untuk visibility of product, untuk software product dia memang gak kelihatan produknya jadi untuk mendeteksi defect itu dia agak susah ya dari penglihatan jadi susah tuh kalau visible product dia memang mudah didetek dari penglihatan saja kemudian dari development and production processnya jadi ada nature-nya kalau software product memang kita harus mendeteksi masing-masing apa atau mendeteksi kesalahan dari software yang kita buat itu dari satu fase ke fase yang lain misalnya dari product developmentnya nah kalau industrial product itu mungkin memang untuk semua fase itu kita bisa cek apakah ada defect atau tidak kalau software product mungkin hanya di satu fase saja kita bisa mengecek apakah itu ada defect atau tidak kalau di industrial product tentu saja tadi sudah saya ilustrasikan disini ya dari pengembangan produknya dari perencanaannya dan seterusnya itu setiap divisi ada QA-nya ya atau quality assurance-nya tapi kalau di software product enggak gitu ya enggak setiap fase itu ada QA-nya tapi ada katakanlah disini ada product development dimana memang product development itu harus ada quality assurance-nya karena memang untuk menjamin bahwa produk software yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang baik nah disini ada beberapa hal atau disini ada tujuh ya disebutkan hal di bukunya Galin yang mempengaruhi dari kualitas perangkat lunak disebutkan disini adalah software quality assurance environment yang pertama adalah kontrak nah kontrak itu nanti akan mempengaruhi kualitas karena memang perangkat lunak itu dibuat berdasarkan kontrak tidak mungkin tidak tertulis di kontrak kita buat fungsinya nanti tidak ada user yang akan membuat nah disini akan ada komitmen biasanya kalau ada kontrak ini ada komitmen dari kedua belah pihak dan ada saksi-saksi ya serta memang ada perjanjian-perjanjian di bawah hukum jadi sebaiknya ada hukum yang menaungi ketentuan kontrak tersebut salah satunya disini ya akan ada daftar requirement adalah daftar dimana perangkat lunak itu harus memiliki fungsi apa saja yang disepakati oleh customer dan oleh developer lalu harus ada nilai ya atau anggaran harga project lah ibaratnya lalu yang ketiga itu adalah jadwal project berapa lama kesepakatan pengerjaannya ya berapa orang yang yang membangun dan lain-lain itu adalah ketentuan kontrak nah memang disini banyak dana yang dialokasikan untuk development ya dan memang dana development itu tidak hanya dana yang dikeluarkan untuk programmer saja misalnya tapi dana itu juga harus keluar untuk membayar orang-orang yang menjaga kualitas perangkat lunak itu contoh disini kita punya senior programmer dan junior programmer nah junior programmer biasanya ditugaskan untuk membuat suatu fungsi yang sederhana ataupun dia juga bisa membuat fungsi yang sulit namun tidak akan langsung diloloskan ke fase production apabila itu belum dicek oleh senior programmernya senior programmer itu mungkin jam codingnya tidak sebanyak junior programmer tapi dia yang menentukan kualitas kode yang diciptakan dan penentuan fungsi dari kode yang diciptakan apakah itu sesuai dengan sebagaimana mestinya atau tidak jadi itu juga dibutuhkan dana tambahan dan memang kalau kita bisa mengatur project dengan baik ya maka kita bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan besar dari sisi kontra katakanlah kita membangun suatu prototype software dimana prototype ini kita bisa duplikasikan menjadi beberapa atau kita jual di beberapa perusahaan kita membuat aplikasi akademik untuk sekolah kemudian kita buat secara white label lalu kita jual ke sekolah-sekolah yang membutuhkan seperti tadi naturnya perangkat lunak itu tidak perlu ada yang namanya proses packaging dan lain-lain tidak perlu produksi masal karena secara produksi itu tinggal di copy paste saja lalu yang kedua dia harus tuntuk pada hubungan customer producer customer pelanggan dan pemasal jadi untuk perangkat lunak ini konsumen itu memang harus terlibat dalam pembuatannya ya misalnya kita mau bikin game akan ada yang namanya alpha testing dan beta testing dimana itu akan diberikan ke konsumen apabila produk ini sudah hampir terjadi atau ada produk datanya yang bisa dicobain dulu oleh para konsumen kemudian contohnya ketika kita akan membuat aplikasi e-learning atau aplikasi portal student atau portal lecture maka harus ada yang namanya customer yang mengawasi kegiatan-kegiatan dalam pembangunan perangkat lunak tersebut disini memang user atau konsumen itu harus selalu dilibatkan dalam pembangunan perangkat lunak konsumen itu harus selalu dilibatkan karena memang bendanya tadi gak kelihatan sehingga memang konsumen itu tidak bisa hanya nyuruh doang kasih uang kemudian ditinggali atau hasilnya jadi sesuai harapan itu gak bisa nah kalau produk industrial kan bisa misalnya saya minta tolong ya seseorang untuk membelikan saya tv mereknya Xiaomi ukurannya 42 in serinya seri sekian maka saya itu udah punya ekspektasi kan oh tv-nya memang sudah ada saya kasih uang lalu kamu pergi beli saya tunggu di rumah lalu kamu kirim tv-nya ke rumah saya kalau produk industrial itu bisa tapi produk software gak bisa jadi gak bisa ya user itu cuma ngasih duit aja ini uangnya kemudian saya tidak ikut-ikutan ya lalu dua bulan kemudian softwarenya itu jadi sesuai ekspektasi dia itu gak bisa kalau perangkat lunak jadi memang tim proyek harus selalu bekerjasama dengan pelanggannya atau dengan usernya karena perangkat lunak yang dibangun itu harus direvisi dengan cepat ya agar fungsi-fungsi perangkat lunaknya itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user tersebut nah tandanya apa tandanya adalah dengan suatu persetujuan tentunya maka dalam hubungan pelanggan dan pemasok ini perlu adanya DOD definition of done suatu perangkat lunak itu harus didefinisikan seperti apa dia dianggap sudah selesai dibuat jadi gak boleh itu tidak ada definition of done jadi gak boleh hanya dirasa-rasa saja sudah itu gak boleh jadi memang harus ada definition of done nah biasanya memang kalau developernya udah bagus udah paham udah banyak atau sering ngerjain project biasanya hubungan ke customer itu berjalan dengan baik kecuali kalau memang developernya itu baru belum punya banyak portfolio dan memang masih menganggap bahwa user atau customer itu tidak terlibat nah mungkin hubungan ini tidak ada dan itu sebenarnya berakibat sangat fatal untuk berbicara masalah kualitas lalu faktor yang berikutnya adalah atau environment yang berikutnya adalah kerja tim kerja tim jadi memang membangun perangkat lunak ini tidak bisa hanya sendirian jadi tidak bisa hanya satu orang yang buat sementara yang lainnya hanya membaca doa saja atau hanya santai-santai saja berharap perangkat lunak ini jadi dengan sendirinya itu gak bisa nah jadi memang harus dikerjakan oleh banyak orang dan setiap orang yang mengerjakan itu dia harus taat terhadap pertama jadwal disini kemudian taat dari spesifikasi yang dikerjakan jadi persepsi kita harus sama terhadap spesifikasinya dan para developer pun harus memiliki persepsi yang sama untuk masalah apa benefit dari perangkat lunaknya atau manfaat dari perangkat lunaknya karena memang perangkat lunak yang bermanfaat itu adalah perangkat lunak yang memang berharga jadi memang berharga disitu sehingga memang kita harus membuat para developer sadar bahwa membangun perangkat lunak ini sulit dan membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga memang developer yang di-hire itu adalah developer yang memang benar-benar berkualitas kalau dibuat oleh developer yang tidak berkualitas maka akan kita saksikan perangkat lunak yang tidak pernah dipakai sama sekali sesuai dengan grafik yang pernah dulu ditampilkan di mata kuliah PL di perangkat lunak itu banyak sekali yang dibuat tapi tidak pernah dipakai karena masalah-masalah kualitas yang keempat adalah kerjasama dan koordinasi dengan tim perangkat lunak yang lain dalam banyak kesempatan dalam membangun perangkat lunak itu bisa jadi perangkat lunak itu tidak independen tapi dia bekerjasama dengan tim yang lain contoh perangkat lunak di rumah sakit misalnya bagaimana untuk layanan rumah sakit ketika dia jalurnya reguler yang kedua jalurnya pembayarannya asuransi yang ketiga menggunakan BPJS maka akan melibatkan banyak developer di situ dan banyak aplikasi yang dibangun oleh developer lain kemudian kalau misalnya ada obat atau ada alat medis yang tidak tersedia maka dia harus memesan ke tempat lain ke perusahaan lain sehingga memang kerjasama dalam pembuatan software itu ya itu diperlukan nah sekarang itu kan tidak kita semua yang harus bikin jadi kalau ada urusan pembayaran kita tinggal beli servisnya aja misalnya di payment gateway perusahaan yang menyediakan payment gateway kita butuh peta kita gunakan servisnya google kita butuh sign in menggunakan social media kita tinggal aktifkan saja sign in menggunakan social media dan lain sebagainya nah ini biasanya dikerjakan untuk proyek yang software skala besar terus bisa jadi bentuk kerjasamanya itu adalah internal misalnya perangkat lunak itu misalnya organisasi itu punya 9 divisi dimana biasanya divisi 1 bikin perangkat lunak kemudian divisi 2 bikin juga divisi 3 bikin juga sehingga perangkat lunak itu kayak dipetakan seperti pulau-pulau jadi ada 9 pulau perangkat lunaknya nah itu kan harus berkoordinasi dengan baik antar pulau atau antar divisi jangan sampai nanti data yang dihasilkan tidak satu misalnya di bagian penjualan di bagian penjualan tentunya membutuhkan data dari bagian produksi yang diproduksi 10 berarti yang dijual 10 jangan sampai nanti yang dijual adalah 9 yang diproduksi 10 maka sisa 1 ini ada dimana nah kalau misalnya tidak berkoordinasi biasanya ini sering terjadi apalagi yang aneh itu menurut penjualan itu yang dijual ada 20 ternyata yang diproduksi 10 jadi 10 itu gaib sehingga masing-masing divisi ini seperti memiliki kebijakan sendiri yang memiliki data sendiri padahal itu adalah berasal dari organisasi yang sama jadi memang harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan tim perangkat lunak yang lain jadi ga bisa berdiri sendiri lalu berikutnya adalah antar muka dengan sistem perangkat lunak yang lain nah kalau sekarang itu ada API ya application programming interface kemudian ada IoT ya hardware juga memiliki interface-nya masing-masing kalau mau bikin sistem absensi menggunakan fingerprint maka harus disesuaikan interface dari aplikasi kita dengan interface pada perangkat keras untuk fingerprint scannernya ya dan lain-lain jadi ada input ada outputnya dimana input dan output itu bisa jadi memiliki interface yang berbeda ya tidak selalu interfacenya itu dalam bentuk tampilan pada layar monitor ya nah ini banyak yang harus bersinggungan ya dengan hardware dengan software dengan software yang lain ya ataupun dengan input dan output yang lain lalu yang kelima ke enam ya yang ke enam adalah kebutuhan untuk terus melaksanakan proyek meskipun ada perubahan anggota tim jadi tantangannya disini adalah begitu anggota tim kita berkurang ya proyek harus tetap lanjut ya gak mungkin tidak lanjut karena memang bisa jadi tim itu menghilang saat proyek itu masih dikerjakan alasannya bisa macam-macam kebanyakan memang alasannya adalah sudah diterima di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi ya itu adalah problem utamanya software developer maka itu tetap harus dikerjakan proyeknya gak mungkin tidak dilanjutkan dan gak mungkin bisa nambah nilai proyek juga karena nilai proyek itu sudah diatur pada kontrak ya pada aturan nomor satu tadi nah beda orang yang mengerjakan beda juga kualitas yang dihasilkan misalnya yang keluar adalah senior programmer yang codingnya udah bagus yang di hire adalah junior programmer ya maka akan sulit bagi junior programmer itu untuk mengikuti struktur kode yang udah dibangun sebelumnya apalagi junior programmer itu masih tahapan fresh graduate jadi memerlukan waktu yang lebih lama untuk mentraining misalnya belum lagi nanti ada kemampuan yang tidak memenuhilah gitu ya dari yang junior tadi dan lain-lain jadi memang ya mau gimana the show must go on ya kalau gitu kalau udah ada pergantian yang ketengah yaudah the show must go on dan ingatlah bahwa penggantian anggota tim ini bisa menyebabkan performa yang pasti berubah dan kualitas dari perangkat lunak yang mungkin juga akan berubah bisa itu naik bisa itu turun ya tergantung misalnya yang keluar junior programmer tapi abis itu di hire senior programmer yang sudah memang terlibat banyak proyek itu kualitasnya jadi meningkat kalau yang terakhir kita harus sadar bahwa perangkat lunak itu memang ingin digunakan dalam jangka panjang ya tidak hanya digunakan dalam satu bulan atau satu tahun atau satu periode aja tapi memang pelanggan itu berharap ketika saya menggunakan perangkat lunak ini setidaknya saya bisa menggunakan ini dalam waktu yang lama ya 5 tahun atau 10 tahun atau bahkan mungkin selamanya ya dengan catatan bahwa tidak ada yang berubah dari sisi undang-undang misalnya dari sisi aturan perusahaan dari sisi produk yang akan mereka jual dan lain-lain jadi mereka itu berharap bahwa pembelian perangkat lunak ini long lasting bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama nah untuk itulah kita harus menjaga kualitas repokat lunak ini karena memang itu adalah harapan bagi para pelanggan dan mereka kita juga harus sadar mereka sudah bayar walaupun kenyataannya mereka bayar juga enggak ya masih juga apa masih juga banyak ucapan terima kasihnya ya namun memang ya mau gak mau sebagai software developer yang memiliki ilmu ya yang memiliki keahlian setara sarjan nah kita harus yakin bahwa perangkat lunak yang berkualitas itu memang dibutuhkan oleh pelanggan karena pelanggan berharap bahwa software yang dibuat itu bisa bertahan dalam waktu yang lama nah kemudian kita tidak mungkin hanya menyerahkan perangkat lunak itu namun kita juga tetap harus menyediakan layanan development dan operasional atau operasional dan maintenance setidaknya kita memberikan maintenance dalam satu periode untuk meyakinkan bahwa perangkat lunak yang kita bangun itu dapat mereka kerjakan atau dapat digunakan oleh para user jadi kita gak boleh jual putus ya kalau jual putus itu saya jual kamu beli ya udah selesai jual putus kayak jual barang kayak jual barang biasa industrial product tapi softwarenya gak bisa gitu ya jadi saya jual ini saya install lalu saya maintain apabila ada bug atau error yang tidak sesuai saya harus perbaiki dalam satu periode ya kalau dalam satu periode itu aman berarti di periode periode selanjutnya perangkat lunak ini kemungkinan besar bisa digunakan ya jadi memang diharuskan wajib ya bagi para pengembang atau development untuk memberikan kualitas dalam bentuk layanan development dan maintenance deployment dan maintenance baik seperti itu kira-kira materi kita pada hari ini terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal itu saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati